Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan membuat pop up ataupun bumper sederhana menggunakan garden live nah mungkin teman-teman pernah lihat video seperti ini nah di kali ini kita akan membuatnya di garden live ya walaupun dengan tools yang sederhana apa adanya di garden live tapi ini luar biasa teman-teman ya kita bisa manfaatin tools yang ada ya dan langsung saja kita ke video tutorialnya disini saya sudah punya satu footage teman-teman ya lalu teman-teman ya bagian footage ini kita drag ke timeline seperti ini ya pastikan kita bawa ke detik 0 ya disini dan kita cari view yang tepat ya mungkin disini teman-teman ya nah kita klik kanan lalu kita cut clip dan kita akan membuat pop up tadi di bagian video yang ini ya dan disini kita lihat ya nah ini sudah blank ya mungkin tidak kita pakai disini kita cut clip dan ini kita hapus ya nah sekarang kita akan pastikan teman-teman kita pilih di bagian yang telah kita potong ini lalu kita pergi ke bagian alpha transform ya dan teman-teman pastikan klik di bagian effect ini ya kita klik alpha tadi lalu kita pilih bagian fitness dan bisa kita drag ke timeline ataupun ke bagian effect ataupun composition stack ya kita drag sini dan kita lihat teman-teman ya di bagian sebelah kiri dan kanan ini ada semacam hitam ya garis hitam ya garis hitam dan ini terlalu semut teman-teman ya maka kita akan ubah menjadi lebih strong ya kita kecilin angka semutnya seperti ini nah maka dia berubah seperti vector ya seperti vector dan kita pastikan teman-teman yang di bagian timeline pertama ini ya radiusnya agak kita besarin ya karena ini sudah kelihatan ya kita akan radiusnya besarin sedikit nah seperti ini lalu kita geser ya keyframe ini ke mana pun boleh ya nanti tinggal kita edit lalu kita tambah add keyframe dan radiusnya kita kurangin teman-teman ya seperti ini nah mungkin di sini cukup ya dan kita beri pop up yang agak lebih halus ya maka di sini pastikan kita geser lagi di sini ya kita tekan plus lagi dan radiusnya kita mundurin lagi ya ke belakang dan di keyframe ke berikutnya ya kita kecilin seperti ini lagi 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 sampai dengan angka kecil sekali ya boleh dihabiskan juga tidak masalah ya maka di sini angka 0 ya dan pastikan teman-teman di bagian ini ya kita ganti menjadi smooth ya nah smooth seperti ini ini juga kita ganti smooth lalu kita coba play nah ini kan masih pelan ya geraknya kita tinggal geser lagi seperti ini kita play lagi dan sekarang kita coba kasih efek suara teman-teman di sini saya sudah download juga yang free ya yaitu pop pack ya seperti ini kita kasih suara kartun pertama di sini oke sekarang kita drag ke sini mungkin ya coba kita play nah mungkin pas nanti kecil ya dia baru berbunyi ya pluk gitu lalu kita simpan di sini kita play nah sekarang kita akan coba membuat bumper satu lagi warna kuning di sini di sini saya sudah buat ya menggunakan apa namanya Inkscape teman-teman ada tiga buah objek ya kita drag oke sekarang kita coba kasih gambar satu lagi di sini ya gambar bitmap di sini pas ketika dia ngecil ya seperti ini pluk nah seperti itu dan ini kita transform dulu ya kita drag sini di detik pertama kita kasih angka 5 lah sedang ya 5 lalu di detik berikutnya kita besarkan menjadi 15 misalnya ataupun besar lagi menjadi 20 kita play nah ini kurang cepat ya kurang cepat seperti ini sekarang kita coba tambah satu lagi ya tanda plus ini ya kita drag ke sini nah pas dia besar seperti ini tanda plus ini muncul teman-teman ya seperti ini dan sekarang kita kecilin lagi yang plus tadi ini di detik pertama kita kasih angka satu saja ya lalu detik yang berikutnya kita tambah seperti ini kita kasih angka menjadi 10 misalnya lalu kita aktifkan bagian edit mode ini ya nah coba kita geser di sini wah ini terlalu besar ya terlalu besar plusnya kita kasih angka 5 misalnya oke sekarang kita geser lagi di sini kita kasih efek berputar ya di sini saya kasih angka 360 dan di keyframe berikutnya kita buat ini mundur ya mundur ke belakang seperti ini ataupun bisa kita gunakan ini teman-temannya align alignment ini plus disini lagi nah kita coba play kita non aktifkan dulu keyframe ini maaf bukan keyframe tapi edit mode-nya kita play disini dari sini jadi tidak kita pakai kita hapus dulu biar tidak mengganggu kita play nah yang ini tadi ya yang plus ini terlalu cepat dia tenggelamnya ya kita geser lagi ke sini ini nah munculnya terlalu pelan nah ini muncul duluan ya disini oke sekarang kita coba buat yang lingkaran ini ya terlebih dahulu tenggelam ya tenggelam dulu ini nah ini belum kita buat efek tenggelam tadi yang ini ya yang bulat ini kita coba disini play nah mungkin disini teman-temannya tadi angkanya 20 kita kasih angka menjadi 22 ya 22 kemudian untuk standby-nya kita kasih size-nya menjadi 20 ya dan di berikutnya hop dan di berikutnya teman-teman ya kita dulu kita tekan tanda plus lalu disini angkanya 1 ya misalnya kita putar lagi nah ini terlalu cepat ya dia putarnya kita plus lagi nah ini terlalu cepat nah sekarang tanda plusnya ini tidak mau kecil ya kita kecilin lagi seperti ini di angka ini size-nya menjadi satu saja kita play lagi nah sekarang kita tinggal rapikan saja teman-teman ya nanti untuk yang plus ini ya bisa kita duplikat nanti banyak disini ya kita atur dulu transisinya ataupun animasinya nah ini si bintangnya harusnya terlebih dahulu ya bintangnya harus duluan tenggelamnya nah ini kita dekatin lagi kiprimnya nah seperti ini kita play lagi nah seperti ini kita play lagi oke skip sekarang kita coba teman-teman kita block dulu semuanya ctrl A lalu kita geser ini ke hop geser paling awal ya biar sayang temblok ini terlalu banyak oke oke sip disini kita play lagi nah sekarang coba kita lihat temannya ada mungkin ini tadi ya yang hitam ini ya kurang cepat tadi disini oke tapi lagi nah ini kurang cepat juga seperti ini nah pas dia kecil ini ya seperti kecil ini baru kita masukkan di bagian eh ini tadi ya kita block kedua ini kita geser kesini nah tapi lagi sekarang kita duplikat yang plus ini teman-teman ya yang gambar ini kita duplikat kita klik kanan kita klik kanan kita copy dan kita paste disini nah kita samakan aja durasinya cuman disini posisi saja yang kita ubah teman-teman ya kita klik di bagian key frame yang kedua ini ya kita aktifkan apa namanya ini edit mode nya lalu kita geser disini ya nah tanda plus ini adalah menunjukkan posisinya teman-teman ya kita klik lagi disini nah kita ubah posisinya tetap disini tadi ya lalu kita tekan yang posisi ini tetap di awal ya untuk dia mundur kita play lagi coba disini nah sudah ada ya mungkin durasi tadi yang ini terlalu panjang ya terlalu lama kita akan lebih standby nya agak lebih lama ya tapi kita duplikat dulu teman-teman yang ada ini kita duplikat lagi disini paste mungkin kita kasih 4 nanti ya nah kalau misalnya bagian track ini kurang klik kanan kita insert track dan kita masukkan tiga lagi ya plus kita kecilin dulu kita plus lagi disini oke nah sekarang posisinya kita ubah teman-teman ya nah posisi ini tadi ya kita aktifkan bagian edit mode nya ini yang pertama jangan kita ubah dulu teman-teman karena ini adalah awal dia muncul tadi ya kita klik bagian keyboard kedua lalu kita geser mungkin ke sini ya lalu kita pindahkan lagi kita pindahkan lagi ya dan di yang terakhir ya tetap di tengah ya kita play dulu lagi nah sekarang kita coba edit yang kedua lagi ya disini kita pilih keyframe yang kedua lalu kita aktifkan ini tadi ya kita pindahkan disini mungkin ya tapi agak acak-acakan tidak masalah kita pindahkan lagi disini dan yang terakhir biarkan ya posisinya di tengah kita play dulu nah sekarang kita coba lihat teman-teman ya di bagian ini tadi ya nah ini mungkin kurang lama ya dia standby sini agak kurang lama maka itu kita panjangin durasinya ya nah mungkin teman-teman ya dikurangin aja durasinya dan ukuran ini nanti ya ketika dia masuk ke dalam seperti ini nah ini posisi apa namanya size-nya mungkin kita kecilin ya dari tadi awalnya yang satu maaf yang lima ya lalu yang kedua ini kita ganti menjadi tiga nah lebih kecil ya lebih kecil dan ini pasti kan dia makin kecil ya nah seperti ini ya sama disini juga kita kasih menjadi angka tiga ya oke lebih kecil dan yang ini juga di keyframe ketiga kita kasih menjadi angka tiga dan yang ini juga sama di keyframe ketiga kita kasih angka tiga persen ya lalu kita play lagi disini nah kita kasih bunyinya dua kali teman-teman ya pas dia timbul dan tenggelam ya kita tambahkan stone yang kedua disini ya nah ini pop-up yang kedua kita drag ke bagian timeline-nya dan kalau misalnya teman-teman ya bagian pencukup ini terlalu besar icon-nya bisa kita ubah ya bisa kita ubah pergi ke ini ya di mode zoom-nya kita kecilin aja dan mode-nya kita ubah menjadi seperti grid ini ya nah seperti ini ini kekecilan nah seperti ini sedang ya lalu berikutnya kita tambah pop tadi yang suara ini ya ini yang keberapa nih ini yang kedua ya lalu kita drag ke sini pas waktu dia tenggelam ini suara ditimbul suara tenggelam nah disini ya kita play lagi dari awal nah teman-temannya mungkin di video kali ini ya terlalu singkat nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri mungkin durasinya ataupun bentuk-bentuk tadi ya bisa diubah ya dan intinya teman-teman ya kita bisa manfaatin tools yang terbatas di kadang live menjadi lebih produktif ataupun lebih kreatif lah ya sebenarnya pintas ini tadi kan pintas ini fungsinya untuk membuat efek foto atau video tadi lebih dramatis ya ataupun lebih gelap samping dan lebih kayak sinematik ya tapi kita buat menjadi manfaatin jadi seperti ini teman-teman ya coba kita play lagi nah tinggal teman-teman kasih text aja disini ya mungkin nama kita ya kita klik disini add title clip ya dan kita aktifkan bagian show backgroundnya ya di tengah ini kita kasih nama misalnya abu zaid ya abu zaid tutorial ya kita letakkan di tengah ini ya seperti ini kita ubah menjadi warna putih kita create title lalu kita drag ya ke sini post dia muncul nah seperti ini ya mungkin di post disini ya nah disini kita drag lagi nah mungkin di bagian nama ini kita ubah menjadi ngezoom juga ya kita klik transform lalu kita drag kesini dan di detik pertama kita kasih angka menjadi 1 kemudian di keyframe kedua kita kasih angka menjadi 80 misalnya oke seperti itu oke seperti itu dan ini kita kasih efek teman-teman ya ini kan 80 nih jadi ke detik pertamanya dia lebih kecil ya menjadi 60 misalnya oke seperti ini kita play nah ini kurang cepat teman-teman ya kurang cepat nah disini kita lagi lebih cepat nah seperti ini dan ini masih ada titik bulat kuning ya berarti yang ini di detik pertama atau yang terakhir teman-teman ya disini kita kasih angka 0,1 saja ya karena dia itu minimal 1 teman-teman minimal 1 ataupun kita bisa hilangkan kita potong disini teman-teman nah kita play nah sekarang kita kasih soundnya satu lagi ya pas nama namanya timbul ya drag kesini nah ini ya pas disini kita drag nah ini ke telat teman-teman suaranya telat disini oke kita play dari awal ya disini nah teman-teman ya mungkin sampai disini video tutorial kali ini ya semoga bermanfaat dan jika teman-teman menemukan hal baru di video ini silahkan klik like dan di subscribe dan jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman biar lebih banyak mengenal software-software yang free ya bila teman-teman saya hendr mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati